PEMBAYARAN THR dan Gaji ke-13 Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja Jadi satker nanti yang akan membayarkan itu mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing satker itu Dan itu nanti akan direkonsiliasi 19 Maret satker tersebut mengajukan tagihan Untuk TASPEN dan ASABRI maksudnya kalau tadi satker itu yang masih ASN aktif Untuk 19 Maret itu untuk para pensionan baik ASN dan Ipori yaitu TASPEN dan ASABRI Itu mengajukannya tanggal 19 Maret Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke TASPEN dan ASABRI Dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbikan surat perintah pencairan dana Serta transfer ke rekening pensiunan Jadi mulai tanggal 22 tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR Dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri Yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah Dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia